Terima kasih. Salah satu karya besar dalam philosophy of science yang ditulis oleh Thomas S. Kuhn, ini sekitar tahun 60-an. Kalau saya boleh menyebutnya ini adalah second wave, gelombang pertama yang sangat dasar itu adalah Karl Popper. Sebagian orang mengatakan bahwa temuan-temuan Popper ini sangat fundamental dalam filsafat science dan jauh lebih memberikan kontribusi dan memecahkan berbagai masalah ketimbang traktatusnya jenius Ludwig Wittgenstein maupun gurunya yaitu Petran Russell. Dan banyak filsuf lain. Setidaknya Karl Popper mulai mengembalikan science ini, science empirical ini ke arah yang lebih hijak, yang lebih wise, yang lebih realistis. Pemikir berikutnya yang memberikan kontribusi luar biasa adalah Kuhn. Kalau bukunya Popper ini terbit pertama mendekati tahun 40-an ya, kalau enggak salah tahun 39-an. Dan 20 tahun kemudian baru diterjemahkan ke bahasa Inggris. Bukunya Kuhn ini dituliskan sekitar tahun 65-an. Jadi memang dia ditulis setelah karya besar Karl Popper. Kita mulai diskusi kita dengan melihat gambar ini. Gambar ini sangat terkenal sekali ya. Ini Pak Suharni atau Bu Suharni ya ini? Suharni ini Bapak atau Ibu? Ibu Pak Suharni ini gambar apa ini? Gambar Hewan ya Pak, bebek ya. Bebek ya, oke. Siap menurut Suharni gambar bebek. Nah tolong Anda semua masing-masing nge-chat ya. Saya akan amatin di-chat ini menurut Anda gambar apa gitu. Maaf ya, suara saya ini kecil ya katanya ya. Jelas Pak, buka ya. Jelas Pak. Oke. Jelas Pak. Siap. Silahkan nge-chat ya, kelinci, bebek, kelinci ya. Nah. Nah. Tergantung dari sisi kirinya, bebek, kanan, kelinci. Burung ya. Burung ya. Oke ya. Dan seterusnya, kelinci, bebek. Kebanyakan kelinci, bebek, burung ya. Jadi ini memang gambar ini dalam filsafat saya sangat terkenal. Ini tergantung sudut pandang, bisa dilihat sebagai bebek atau burung ya. Kalau sisi ini itu kita lihat sebagai, sisi sebelah kiri ini kita lihat sebagai paruh ya. Ya, bisa kita lihat juga sebagai kelinci. Kalau sisi kiri ini kita lihat sebagai telinga. Ya. Nah ini adalah gambar kelinci bebek kun yang terkenal ya. Jadi, realitasnya sama, tapi realitas gambar ini bisa kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Demikian juga sains menurut Thomas Kuhn ini ada sesuatu yang disebut sudut pandang. Atau lebih fundamental lagi, Kuhn menamainya dengan nama Paradigm ya. Kalau dalam bahasa Indonesia paradigma. Setelah mengamati sejarah perkembangan sains Selama berabad-abad Karena Thomas Kuhn ini walaupun tadinya adalah fisikawan Dia pindah bidang menjadi profesor dalam history of science Profesor dalam sejarah sains Kuhn menemukan dan Mengusulkan gagasan Mengidentifikasi gagasan yang disebut perdaim ya. Bahwa dalam setiap sains itu ada Sehimpunan Cara pandang terhadap dunia Cara pandang terhadap masalah The way we see the world Bagaimana cara kita memandang dunia Dan itu akan Menghasilkan sains yang berbeda walaupun realitasnya sama Sebagai contoh Fisika Newton memandang semesta itu Sebagai Ruang waktu yang absolut Sedangkan Fisika relativistik melihat Ruang dan waktu itu Tidak absolut Ruang waktu masa itu tergantung pengamat Nah ini adalah paradigma Yang berbeda Paradigma yang tidak bisa didamaikan Dan menghasilkan Dua buah Fisika yang menurut Thomas Kuhn Tidak bisa didamaikan Ya Inconsumerable Ketika Fisika Newton Berbukti salah Tidak bisa menjelaskan Berbagai fenomena Fisika Einstein bisa Dengan Mau tidak mau Paradigma yang diambil itu Berbeda Selama masih mempertahankan Paradigma Bawa ruang dan waktu itu Absolut Dia tidak akan pernah bisa Melangkah lebih lanjut Nah Nanti Sebuah Terobosan yang demikian Dasar yang diberikan oleh Thomas Kuhn ini adalah Bahwa Loncatan-loncatan terbesar Dalam sains itu Terjadi karena Ada Revolusi paradigma Bukan progresi paradigma Bukan paradigma itu Dikoreksi sedikit-sedikit Tapi Revolusi Berbalik total paradigma itu Ada sebuah sudut pandang baru Yang membuat para saintis itu Bisa melihat masalah Dengan cara yang berbeda Ya menghasilkan Loncatan besar dalam Sains Nah Ini Kira-kira sebagai pengantar Apa yang akan Diberikan oleh Sir Thomas Kuhn Dalam buku beliau The Structures Of Scientific Revolutions Jadi kata Thomas Kuhn Apa yang dahulu adalah Bebek Dalam dunia sains Before revolution Sebelum revolusi Scientific tertentu Adalah kelinci Pada masa Sesudah itu Ya Dulu semua orang Percaya bahwa itu adalah Bebek Setelah Sebuah scientific revolution Itu adalah menjadi Kelinci Oke Ini sebagai sebuah Introduction Kita break Dua atau tiga menit ya Apakah Tiga menit ya Terima kasih.